Selamat siang Pak Bob, saya telah menerima brief proyek untuk mendesain website promosi untuk Globilingo. Selamat siang Mbak Fiona, terima kasih sudah menerima proyek. Tujuannya, website promosi Globilingo efektif menampilkan fitur-fitur utama. Apakah Mbak Fiona sudah membaca brief proyek dengan lengkap? Saya sudah membaca brief proyek dan tahu tiga fitur utama Globilingo, yaitu personalized language learning, professional tutoring, dan study abroad planning. Apakah Bapak memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang target pengguna dan pesan yang ingin disampaikan melalui website promosi ini? Tafet pengguna kami adalah peminat bahasa asing, pimpinan tutor profesional untuk karir dan perencanaan studi luar negeri. Kami ingin pesan yang disampaikan melalui website ini adalah kemudahan akses, kualitas pembelajaran, dan kesempatan eksplorasi internasional. Baik dimengerti, selain itu apakah Bapak sudah melakukan riset pengguna sebelumnya, atau apakah ada data yang tersedia untuk mendukung pemahaman ini? Kami sudah melakukan riset awal, tapi masih perlu pemahaman yang lebih mendalam tentang kebutuhan, preferensi, dan tentangan jalan pengguna. Apakah Mbak Fiona memiliki saran tentang langkah-langkah riset yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik? Hmm, tentu. Langkah-langkah riset yang umum meliputi wawancara pengguna, survei, membuat rancangan ide, prototipe, dan pengujian kegunaan. Wawancara dan survei membantu memahami kebutuhan dan preferensi pengguna, sedangkan prototipe dihasilkan dari identifikasi keinginan pengguna dan diuji kegunaannya untuk perbaikan selanjutnya. Bagus sekali idenya. Saya setuju kita perlu riset lebih mendalam untuk memastikan website promosi ini sesuai dengan kebutuhan pengguna. Bagaimana langkah-langkah awal untuk memulai riset ini? Langkah pertamanya adalah mengidentifikasi kelompok casaran calon pengguna. Kemudian saya akan menyusun pertanyaan wawancara dan survei untuk mendapatkan wawasan yang diperlukan. Saya setuju. Tolong susun rencana riset terlebih dahulu secara ketik ya mbak, agar dapat saya komunikasikan pula dengan rekan kerja saya di Globilinggo. Tentu, saya akan menyusun rencana riset. Setelah itu, kita dapat mendiskusikan lebih lanjut dan menyesuaikan rencana sesuai kebutuhan dan sumber daya yang tersedia. Baik, saya tunggu rencana riset yang Anda susun melalui email. Saya menghargai kerjasama Anda dalam memastikan website promosi Globilinggo didasarkan pada pewawasan kuat tentang pengguna. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya akan menyusun dan kirimkan rencana riset melalui email. Silakan hubungi saya jika ada pertanyaan atau soran tambahan. Baik, terima kasih atas kerjasamanya mbak. Saya sangat menantikan langkah selanjutnya dalam pengembangan website promosi ini. Sampai jumpa. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih.